Acara tersebut dihadiri oleh Ketua 234 SC Korwil Jawa Barat, Iwan Ahadi. Ketua 234 SC Kota Sukabumi, William Salim, juga dihadiri pengurus 234 SC Reguil Kabupaten Sukabumi dan ratusan anggota baik dari pengurus 234 SC Reguil Kota Sukabumi serta Subreguil 234 SC 7 Kecamatan di Kota Sukabumi. Acara dimulai dengan beberapa sambutan yang bertemakan tentang perjuangan kemerdekaan dan perjuangan masa pembangunan. Kemudian dilanjutkan dengan menyaksikan kabaret perjuangan yang ditampilkan para anggota 234 SC Kota Sukabumi yang berlangsung penuh semangat nasionalisme yang tinggi. Ketua 234 SC Reguil Kota Sukabumi, William Salim, mengharapkan agar kemerdekaan ini mampu diisi oleh para generasi muda dengan berbagai kegiatan positif yang membawa masyarakat Indonesia lebih makmur dan sejahtera dengan tidak melupakan sejarahnya, serta mengingatkan kembali akan perjuangan para pahlawan yang berani mempertahankan Republik Indonesia. Hari ini 234 SC Kota Sukabumi mengadakan acara rakyat pahlawan dan juga anniversary 234 SC Kota Sukabumi yang kedua. Ini kita mengajak 234 SC sebagai trigger bahwa para pemuda hari ini jarang mengetahui tentang para pahlawan pendahulu, baik pahlawan nasional maupun pahlawan internasional yang lainnya. Padahal itu dapat menjadi gambaran dan motivasi yang luar biasa bagi para pemuda-pemuda untuk dapat berkontribusi pemikiran, berkontribusi karya bagi masyarakat Kota Sukabumi dan umumnya bagi nasional. Jadi pemuda itu tidak lemah stock of knowledge di kepala mereka. Jadi mereka itu dengan banyak literasi jika mereka bisa mengetahui para pahlawan seperti apa. Jadi kita sepakati bersama bahwa para pahlawan ini tidak terlahir dari rakyatnya. Mereka justru lahir karena kemuliaan cita-cita. Mereka lahir itu dari keringat, dari lelahnya berjuang, bahkan darah harus terkenas dari mereka. Itu saja mungkin. Wulia menambahkan, sebagai generasi muda harus mampu memberi makna baru atas tonggak bersejarah kepahlawanan dengan mengisi kemerdekaan sesuai perkembangan zaman. Menghadapi situasi seperti sekarang ini, diharapkan muncul banyak pahlawan dalam segala bidang kehidupan. Bangsa ini sedang membutuhkan banyak pahlawan, yakni pahlawan untuk mewujudkan Indonesia yang damai, adil, dan demokratis. Dari Sukabumi, CSTV, melaporkan. Dari Sukabumi, CSTV, melaporkan. Dari Sukabumi, CSTV, melaporkan.